Jadi udah pada banyak banget nih yang nyuruh gue buat bahas konten Tamiya, Tamiya, Pertamiya, Tamiya, 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 Bang, 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 konten Tamiya mana Bang? Oke lah, today on a special day, anjay, bahasa Inggris gue udah mulai keluar ya, gue yakin lo langsung sakit perut ya kan? Nah, ini Tamiya udah pernah gue build, gue lupa sih ini gue jadikan konten atau enggak, actually I'm forget, gue lupa. Tapi, ini jelas di video kali ini gue bakal ngebahas soal detail-detail yang gue dapet mengenai Tamiya yang satu ini, gila, kecet dan... Cepat ya, sebenernya ya, sejujur ya, gue pengen banget face to face ya kan, kebandingin yang asli dengan yang KW. Cuman permasalahannya Tamiya gue yang asli udah gue hancurin, karena ya gitu lah, gue modif-modif, sana sini, sana sini, ujung gue jadi jelek ya kan, yaudah gue buang ya kan. Nah, di Tamiya yang KW ini, Tamiya asut palsu KW murah ini, kira-kira apa aja sih detail-detailnya didapet ketika lo beli? Nah, ini, 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 ini menarik nih buat lo, apa ya, buat nambah-nambah ingatan lo lah ya, soal buat bobot-bobot mengenai Tamiya gitu, meskipun gak guna juga sih. Yang pertama, Tamiya asut yang asli, merek Tamiya ini, mereknya Image. Di sini, aturan lambang bintang-bintang, ya kan, ada dua, kalau ini bulan, ini matahari, sama bintang, eh, sama bulan. Bulan yang ada di sebelah kanan, matahari ini sebelah kiri yang warna merah, ya gitu lah ya. Yang Tamiya KW ini, aturan, kalau yang asli Tamiya, ini mereknya Image. Dan di sini gue ya, arti ini nomor production kali ya, 18001. Nah, terus di sini tulisannya, gue gak ngerti, tapi yang bisa gue baca, Super Astute Black Special, dan di sini kita bisa lihat juga. 1 banding 3, 2, Powered Mini 4WD series, dan ya, di sini, Dynamic sudah termasuk, tapi baterainya di sini gak termasuk, not include katanya. Terus katanya di sini, modelnya ya, mirip-mirip lah sama di box, dan ya, cocok buat bocil, ya gitu lah ya. Nah, untuk dari tampilannya, tampilan dusnya, ya begini ada lambang petir-petir, gue juga gak tau nih, ada petir-petir. Terus di sini ada 2 model, satu, Astute, Super Astute, yang warna merah. Kalau yang warna hitam ini, ternyata ada 3 model ya. Yang ini, Super Astute Black Speciale. Yang ini, Super Astute Fire Speciale. Yang warna biru, Super Astute Sky Speciale. Hanjas. Nah, kalau dari samping, bentukannya seperti ini, dan ada tulisan Export Quality. Uset, 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 uset kaget kok, kaget, 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 kaget. Made in Indonesia. Oh, kaget sih, gue kaget sih, gue kira, gue kira, gue kira, biasanya kita made in China gitu. Yaudah lah ya, sokin lah ya, kita lanjutkan, kita gaskan. Ternyata, ada 4 model. Sorry, ada 4 model. Yang gue punya di sini, Astute Black Speciale. Dan, model terakhir, Super Astute Hero Speciale. Hasilnya tulisan spesial Gue aja yang pake lelelelele Orang jelas Nah disini ada tulisan lagi Disini ada berbagai macam-macam Berbagai macam ISO-ISOan Sertifikat-sertifikatan Disini udah SNI Terus disini ada peringatan Bahaya tersedak terdapat bagian kecil Tidak disarankan untuk anak di bawah 3 tahun Ada juga 3++ Ada recycle Ada logo recycle Ada ISO-ISO-9001 ISO-14001 Image Nomor 18001 Nah dari boxnya disini ada tulisan Super One Chassis Over 48.000 RPM Dinamo Jadi gue dikasih Dinamo yang RPMnya lebih dari 48.000 Kalah jet engine Waktu start aja Waktu idle aja Di 7.000an ke atas Jauh nih Jauh Kenceng banget dong Berarti ini kenceng parah sih Nah Sekarang gue coba buka Kira-kira seperti apa sih Tamiya buatan Indonesia ini Gak sabar gue Ternyata ini buatan Indonesia Made in Indonesia Kita coba buka Tuh Anjay Mantap Nah ini udah gue rakit Sebenarnya Dan Kita langsung Ini kita belakangkan dulu Dan kita lihat dulu Manual booknya Seperti apa Bos Biasanya tuh Kalau tamenya tuh ada Ya gini Ada tulusan-tulusan Di dosnya ini Gak ada Ini polosan semua Dosnya Oke Ini kita coba Buka dulu Kita singkirkan dulu Set Terbang bos Bentar 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 Kecot Nah ini dia Ini untuk manualnya Seperti ini Dan lo bisa lihat Ini Ini kayaknya sih Kalau Fotokopian sih Ini bukan Ya ini sepertinya fotokopian Lo bisa lihat dari quality printingnya Ini fotokopian Jadi ini manual booknya fotokopian Bukan laser print Iya sih Gak salah juga sih Karena buat menghemat Budget Produksinya Cost productionnya Jauh lebih ringkas Karena di fotokopi doang Dan Ya gitu lah ya Nah lo bisa lihat Disini Ada tulisan Super Astut Terus Ini ada Tanda Ya Kita-kita lihat nih ya Petunjuk bagian 1 Pemasukan bagian bodi-bodi Dan lo bisa lihat disini Warna-warnanya disini Kayak kurang jelas Terus Petunjuk bagian kedua Tuh Pemasangan gear Dan disini juga Ya ini cukup jelas lah Tapi kalau bodi kan Dikel-dikelnya itu Kayak susah gitu Mungkin lo kalau Masang sticker-stickeran Ini kan memasangin sticker Kalau memasang bodi Terus memasang sticker Kan harus detail kan Nah disini tuh Bagian-bagiannya tuh Gak bisa lo harapin Nah paling lo kalau Memasang sticker Lo langsung dari Ngeliat Ilustrasi gambarnya Nah disini Kalau lo bisa lihat Seperti ini Tuh Terus pemasangan Pinion gear-nya Tuh Ini petunjuk bagian 1 Seperti ini Petunjuk bagian 2 Seperti ini Petunjuk bagian 3 Seperti ini Petunjuk bagian 4 Seperti ini Petunjuk bagian 5 Seperti ini Petunjuk bagian 6 Seperti ini Dan petunjuk bagian 7 Seperti ini Petunjuk bagian 8 Seperti ini Petunjuk bagian 9 Seperti ini 10 Seperti ini 11 Seperti ini Dan sisanya ada tulisan Perhatian, pastikan untuk penggunaan baterai AA Baterai kering atau setara dengan Jangan menggunakan baterai, sama-sama dengan baterai Lain sejuruh, ya gitu lah Lu bisa pause sendiri, nih kalau lu pengen baca Nah Wah gila sih, ada-ada Ada-ada satu nih yang pengen gue baca Kita baca secara seksama Peringatan, kecepatan tinggi, racer Usat, kecepatan tinggi gitu Dapat menyebabkan cedera pribadi Tidak untuk anak dibawah 3 tahun Anjay Kayak serempat Ini kita singkirkan dulu Kita fokus ke Tamiya buatan Indonesia Yang satu ini Anjay Oke, first thing first Yang pertama pengen gue bahas adalah sticker Stickernya sudah ngangkat Dan ini jujur Setelah gue rakit, ini gue taruh di kotak aja Pada saat ini, baru gue buka pertama kali Dan sticker-nya ngangkat Jadi ini gak kena air atau apapun itu ya Tuh lu bisa lihat sticker-nya ngangkat Tapi basic Basically secara Pelengketan sticker sebenernya gak masalah sih Muka angkat gini Soalnya gue juga ada sedikit pengalaman juga Ngerakit Tamiya yang asli juga Stickernya keangkat Jadi ya biar-biar Tapi ini parah sih Ini keangkatnya parah Tapi murah men Ini Tamiya murah Jadi kita Gue disini gak ada komplain ya Disini gue cuma pengen ngasih liat ke lu aja Tamiya buatan Indonesia Seperti apa Anjay Terus dari segi ban-nya Quality-nya lu bisa lihat tuh Cetakan-cetakannya masih sedikit kurang rapi Masih ada yang lebay-lebay keluar-keluar tipis-tipis Terus di bagian peleknya tuh juga sama Lebay-lebay keluar tipis-tipis Bagian sticker tadi yang kayak gue bilang keangkat tuh Stickernya tuh udah keangkat Parah banget ya kan Stickernya tuh Parah-parah Oh iya Stickernya disini kayak ada sobek-sobek sikit nih Ini ada sobek-sobek Ini lu bisa lihat tuh Kenapa sobek? Karena waktu diangkut stickernya Waktu proses pemasangan sticker Dia terlalu lengket ke Ke bagian rumah stickernya Jadi waktu gue tarik stickernya Mau lengketin ke bodi Dia sobek Terus di bagian belakang Seperti ini Nah lu bisa lihat cetakannya Sedikit kurang rapi Nah bagian belakangnya Nah ini ban-nya ini Kalau dijalanin dia kayak kurang rata Miring-miring Kayak baling gitu Tuh Kayak baling gimana gitu Iya kan? Iya sih Depan juga sama sih Mirip-mirip Mirip-mirip lah Kayak belakang Tuh Ini bukan karet ya Kalau karetnya emang menyong Gimasangnya Cuman ini velg ya Maksud gue Coba lo fokus deh Velgnya kayak miring-miring gitu Kalau karetnya Ya itu bisa di Ini lah Bisa di adjust lah Jangan males lah kalau ngerak itu yang di Ya dihalusin lah Kalau ini emang dari dasar velgnya Miring-miring gitu Dan overall menurut lo gimana? Kalau menurut gue Ya gitu lah Ini ada satu sih Yang pengen gue kasih tau ke lo Ini patah Ini ada ala-ala shock gitu Nah yang di bagian sini patah Agak sedikit mudah patah Dan overall Sebenernya gue no complain Sama kualitas yang ada di Tami Buatan Indonesia yang satu ini Karena dari segi harga ini Udah sangat worth it sekali Dan menurut gue Ya appreciate lah Ya tinggal di Kalau lo mau dapetin kualitasnya Bagus ya kan Lo jangan beli barang murah Ini bukan masalah Oh gara-gara Metin Indonesia ini jelek Bukan Karena memang pada dasarnya Market yang diciptakan Tamiya yang satu ini Untuk Harga-harga murah Jadi Apapun yang ada di sini Kualitasnya juga gak bisa dipaksain Bagus dong Iya gak sih? Terima kasih telah menonton!